Halo teman-teman, baik lagi channel gue Extreme Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team kita lanjutin Time Attack Hyuga State 6 teman-teman jadi kita mesti cetak 2 gol ke gawang karate keeper ya jadi pemain yang dapet buff itu sekarang non-japanis Asia Qualifier teman-teman ya fisikal plus 200% tetap oke, jadi disarankan pake pemain non-japanis Asia Qualifier cuma kalau gak mau ngikutin juga gak masalah teman-teman jadi ini tim yang gue pake teman-teman ya jadi yang wajib itu AM itu wajib punya skillshoot doesn't lose momentum teman-teman ya udah gitu depan itu bebas, terserah mau pake yang mana aja teman-teman yang penting bisa nge-shoot ya udah gitu ini Xiaojun Guangnya yang warna biru kalau teman-teman mau pake yang hijau juga gak masalah, sama aja oke, kita langsung coba teman-teman oke teman-teman yang belum subscribe channel gue teman-teman teman-teman boleh subscribe, kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke, kita coba jadi konsepnya dapet bola langsung shoot teman-teman ya jadi jangan buang-buang waktu, langsung shoot spam shoot terus udah gitu kita lihat nih, ini bolanya awalnya mulainya dari mana teman-teman karena ada pengaruh ya sedikit oke, kalau dari sini kita kasih ke AM ya teman-teman ya kita kasih ke AM yang sayap teman-teman jangan shoot dari Xiaojun Guang karena itu rugi teman-teman buang waktu karena matchupnya itu kurang lebih 5 matchup kita bakal lewatin ya jadi rugi jadi yang bagus itu tadi bolanya mulainya dari sayap AM sayap teman-teman oke, ini lebih bagus lagi sebenarnya mantul ke teman-teman ya mantul ke bola ke kita ya cuman itu sebenarnya tergantung faktor lucknya aja teman-teman faktor hoki terus sebenarnya shoot kedua itu bisa cetak gol ya teman-teman ya sebenarnya bisa asal teman-teman kritikal kalau bisa kritikalnya kritika rainbow dan apa namanya teman-teman pake ads ya, pake iklan wah ini gak pake iklan teman-teman jadi kecil kemungkinan bisa jebol oke, kita liat nih jebol kan nih ini harusnya sih jebol ya cuma gue gak tau nih muka-muka aja jebol teman-teman aduh ketepis ya oke kita langsung shoot oke jadi tingkatannya menurut gue yang bagus itu yang bagus itu paling bagus yang ketendangan kedua gol ya teman-teman ya itu paling bagus itu udah pasti waktunya teman-teman pasti dapetnya bagus banget terus yang oke itu yang shoot ketiga teman-teman shoot ketiga ya kalau yang keempat baru masuk itu umum ya bukan jelek gak bagus-bagus banget ya umum lah teman-teman oke kita tinggal shoot biasa aja teman-teman karena keepernya energinya udah habis oke masuk ya 21 sebenernya 21 itu kurang ya teman-teman ya menurut gue ya kurang karena pengalaman gue gue bisa 18 teman-teman gue bisa 18 ya jadi 16, 17, 18 itu masih masuk akal teman-teman mungkin nanti gue coba ulang lagi teman-teman gue coba koreksi lagi mungkin kurang lebih konsepnya seperti itu teman-teman ya jadi spam shoot udah gitu kalau bisa bola pertama itu mulainya dari AM sayap ya teman-teman langsung shoot jangan di shoot dari DM dari Xiaojun Guang ya teman-teman ya karena rugi buang waktu matchupnya 5 matchup ya kalau dari AM sayap itu teman-teman 3 kali matchup nah gitu oke segitu aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video